Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku semua Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya Berjumpa lagi bersama saya Ibu Rina Indriawati Ibu akan mendampingi kalian Untuk mempelajari Bahasa Indonesia kelas 11 Selama belajar di rumah Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks prosedur KD yang kita bahas kali ini adalah KD 3.2 Yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur Ada yang tahu apa tidak? Yang dimaksud dengan teks prosedur itu Kalau kalian masih bingung? Sekarang simak penjelasan dari ibu ya Tekst prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah kerja untuk melaksanakan sebuah kegiatan Sekarang kita masuk dalam pembahasan struktur teks prosedur Ada pun struktur dari teks prosedur itu Ada tiga ya Yang pertama Tentang tujuan Yang kedua Langkah-langkah atau petunjuk kerja Yang ketiga Penegasan ulang atau penutup Sekarang kita akan kupas satu-satu tentang struktur dari teks prosedur tersebut Yang pertama mulai dari tujuan dulu ya Tujuan merupakan pengantar sebuah topik yang akan dijelaskan dalam sebuah teks prosedur itu sendiri Dimana pada bagian ini Itu berisi penjelasan mengenai sebuah hal yang akan dibahas Langkah-langkah itu berupa perincian Petunjuk yang disarankan kepada pembaca Tentang topik yang telah ditentukan Misalkan Langkah-langkah untuk membuat telur mata sapi Kira-kira bagaimana ya langkah-langkah untuk membuat telur mata sapi tersebut Sehingga para pembaca itu lebih jelas Atau mudah memahami langkah-langkah dalam pembuatan telur mata sapi Sesuai dengan prosedurnya Dan yang terakhir Penegasan ulang Dimana penegasan ulang itu berisi harapan atau manfaat Jika langkah-langkah kerja itu dilaksanakan dengan baik Sekarang kita akan membahas tentang kaedah kebahasaan dari teks prosedur Yang pertama Menggunakan kata kerja perintah atau imperatif Dimana kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran Kan, i, dan partikelah Yang kedua Menggunakan kata-kata teknis Dimana kata-kata teknis adalah kata-kata yang berkaitan dengan topik yang dibahas Yang ketiga Menggunakan konjungsi yang menyatakan keterangan waktu Misalnya Kemudian Setelah itu Dan lalu Yang keempat Menggunakan pernyataan persuasif Yaitu Berupa ajakan Atau himbawan Dan yang terakhir Gambaran benda Atau alat Apabila Prosedur itu berupa resep Atau petunjuk penggunaan alat Akan digunakan Gambaran terperinci Tentang benda Atau alat yang dipakai Cukup sekian Pembelajaran Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh